Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi di channel gue Hidayat Nur Dan hari ini gue pengen Sharing gimana caranya Kita beriklan di Reels Dengan handphone aja Jadi kita ngiklan atau Orang bilang sponsor ya Sponsor IG Reels Nah itu gimana caranya nih Untuk yang udah tau gak apa-apa silahkan nonton Kalau mau skip juga gak apa-apa Tapi ini caranya juga simple buat orang-orang yang belum tau Semoga bisa membantu Langsung aja pertama-tama Kita buka Instagramnya dulu Bentar Ya pertama-tama kita buka dulu Instagramnya Terus kita Buka ke profil Kita buka profil Terus Lu pilih Reelsnya Di kolom Reels itu yang tengah Lu pilih Produk mana yang pengen lu iklanin Ini anggap aja Instagramnya Instagram bisnis ya Katakanlah misalnya Kalian paling mengasihkan Misalnya yang brownie sini misalnya Terus lu pencet Pilih ini Titik 3 di bawah Sebelah kanan bawah tuh Nah itu nanti Lu pilih ada bacaan Boost Reels Itu abis Dipencet Nanti bakal tampil kayak gini nih Nah kayak gini Select a goal Ini kan Goals ini sebenarnya adalah Tujuan akhirnya dari iklan Goals itu adalah Tujuan dari iklan Akhirnya gimana Mau kemana gitu Mau ke website Mau ke whatsapp Mau ke DM message Bisa gitu Jadi tinggal lu atur aja Nah Kalau misalnya emang lu punya website Lu bisa pilih yang tengah Mau website visit Kalau lu pengen dia kunjungin profil lu aja Ke profil gitu Ya pilih yang pertama Kalau misalnya emang lu pengen dapet DM Pengen closing di DM Pilih yang paling bawah nih Gitu Kalau gue Karena punya website Gue ke website aja Nah ini bisa di edit Sebenernya Tadinya sebenernya bakal kosong ya Kalau gue udah di isinya Karena gue udah pernah ngisi website-nya gitu Ini gue pake links .id Nanti kapan-kapan gue bikin videonya Gimana caranya bikin links Ini bikin mini website Kayak Semi landing page gitu Tapi gratis gitu Jadi lu bisa naruh link-link dagangan Lu kayak Shopee disitu Tokopedia disitu Lazada disitu Gratis gitu Nah ini tinggal Klik Shop now Atau learn more Terserah Kalau gue karena emang Tujuannya pengen jualan Ya shop now Terus done Terus tinggal next Oh ya tadi Anggap aja Tadi website lu isi sendiri ya Pasaran mau isinya apa Bebas Terus nih Kalau misalnya lu gak tau Market lu gimana Lu pilihnya automatic ini Udah dipilih sama si Instagramnya Tapi kalau emang lu tau kriteriannya Lu tinggal pilih yang Create your own yang bawah Audience name-nya lu bebas Pilih Apa kasih nama Bebas aja Lokasi misalnya lu pengen main di Apa namanya Bekasi aja misalnya Bekasi aja Ketika aja Bekasi Gitu Udah Udah nih Done Terus Interest Interest tuh minat Jadi market lu itu Yang kayak gimana sih Tipe-tipe orangnya Misalnya sukanya main basket Misalnya Atau sukanya nongkrong Nongkrong dimana Di cafe misalnya Atau misalnya Minatnya tuh menikah Misalnya lu senengnya Mata target-target yang orang Sudah menikah gitu Misalnya Bisa nih Coba menikah Oh Bikin bahasa inggris Marry Marriage Nih Menikah Jadi itu bakal ngincer Orang-orang yang sudah menikah Dan Menyukai Target pernikahan lah Kayak gitu-gitu Oke Done Terus usianya lu pilih nih Rentangnya Misalnya Usia-usia target yang lu pengen jualin Itu misalnya Usia 25 tahun Karena mereka udah punya duit Misalnya Atau 27 lah Sampai ke umur 45 tahun misalnya Terus habis itu Lu pengen targetnya juga Cewek misalnya Karena produk lu buat cewek Atau ya buat dode juga boleh Kalo gue buat cewek misalnya Gue matiin mailnya Terus done Terus done lagi Lu pasti udah bener Terus next Habis itu Ini biayanya nih paling atas nih Budget Ini bisa lu atur Paling dikit itu 30 ribu kalo di reels Per hari ya temen-temen ya Bukan 30 ribu keseluruhan Tapi 30 ribu itu per hari Lu bah Lu harus spending duit 30 ribu per hari Sampai paling besar itu Bisa 15 juta per hari Misalnya 30 ribu per hari deh Kita main ke 3 hari aja Karena menurut gue Iklan yang bisa dibaca itu 3 hari minimal gitu Terus next Habis itu udah Ini tinggal Lu masukin Ini Ada kolom payment Temen-temen ya Ini tinggal Sebenernya Tadinya kan kosong ya Harus lu isi Nah karena dia Pembayarnya online Auto debit ya tuh Dia bisa pake debit Yang gue tau nih Cuman bisa pake permata Sama mandiri Waktu itu pernah bisa pake bank jago Tapi gue gak tau sekarang Masih bisa tau gak Lu bisa cobain Bikin permata Atau mandiri Atau pake kartu lu itu Di antara 2 kartu itu Bisa dipake Masukin kesini Karena Dulu sih dulu banget Bisa ya Via transfer Kita jadi ngisi saldo gitu Ngisi poin disini Tapi sekarang kok gue Gak nemu caranya gimana Gue gak tau deh mungkin Ada yang bisa ngasih penjelasan Atau Di video lain ada yang Ngejelasin Gue gak tau Tapi gue gak bisa gitu Jadi gue pake debit Permata Atau mandiri Nah Kalo udah Lu tinggal klik yang Biru ini nih Boost Post Nanti biasanya dia di review Selama 1x24 jam Dan Apa namanya Kalo keterima Ntar ada Notifnya di kolom love Biasanya Bahwa Actually diterima Dan kalo udah keterima Yaudah tinggal jalanin Selama 3 hari Nantinya Lu bisa liat hasilnya Di Ya Link website nya Misalnya lu Tujuannya kemana Tadi lu masukin link nya tuh Link Shopee lu misalnya Atau link Tokopedia lu Ya lu bisa liat Ada orderan apa gak disana Gitu sih temen temen ya Jadi Semudah itu dan sesimpel itu Insya Allah Dan Emang gak semua produk Cocok pake cara ini Tapi bukan berarti Cara ini gak bisa dipake Buat Salah satu strategi marketing kita Jadi jangan Jangan terlalu Fokus sama cara yang sulit Kalo cara yang gampang Sebenernya bisa menghasilin Gitu Menghasilkan Jadi Banyak juga temen temen gue Yang berhasil gitu Nyobain pake cara ini Dan gue juga Termasuk yang Jualan Crawford pake itu tuh Pake sponsor 20 ribu perharinya Waktu itu sih masih bisa 15 ribu 20 ribu Sekarang 30 ribu Per day nya Jadi Bisa temen temen coba ya Semoga Dimudahkan Dan semoga juga Bisa bermanfaat Video ini Terima kasih Gue pamit Assalamualaikum Bye Bye